Kembali lagi di Liputan Amsiang, saudara ratusan korban duga penipuan dan penggelapan Jemaah Haji dan Umroh PT Solusi Balat Lumampah terus mendatangi krasis center. Mereka meminta kejelasan soal jadwal keberangkatan. Sementara itu, sebuah rumah milik tersangka disita polisi. Harap, harap cemas dialami calon Jemaah Haji dan Umroh yang waktu keberangkatannya tertunda akibat kasus hukum yang dialami PT Solusi Balat Lumampah. Ada ratusan orang telah melapor ke krisis center di kawasan Lengkong, kota Bandung. Sementara itu, polisi langsung menyita sejumlah aset milik PTSBL, termasuk sebuah rumah di Tanjung Sari Asri Residens, kawasan Antapani, Bandung ini. Rumah milik AJW, salah seorang tersangka, telah digaris polisi. Untuk menghindari kasus serupa, Kementerian Agama berencana merevisi peraturan yang berlaku saat ini. Selain itu, perjanjian tertulis antara Biro Perjalanan dan Jemaah wajib dibuat. Secara maraton yang pertama adalah menyempurnakan atau merevisi aturan. Ya, dalam hal ini peraturan Menteri Agama. Dan intika masyarakat itu mendaftar ke penyelenggara, harus wajib ada perjanjian tertulis antara Jemaah dengan pihak penyelenggara. Dugaan penipuan dan penggelapan kasus pemberangkatan HAN oleh PT Solusi Balat Lumampah SBL terjadi sejak bulan November 2017 hingga Januari 2018. Biro Perjalanan SBL tidak mengantongi izin pemberangkatan haji. Saat ini dua orang pengelola Biro Perjalanan yang berinisial AJW dan ER telah ditangkap dan berstatus tersangka. Tim Liputanamisi TV melaporkan.